berikut cara membuat alarm di HP Oppo caranya cukup mudah sekali pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai cara yang biasa saya gunakan yaitu menekan di bagian jam widget jam kita tekan maka langsung akan dibawa di bagian settingan jam ini jika teman-teman widget seperti ini belum muncul kalian bisa mengaktifkannya jadi kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong seperti ini maka akan muncul tampilan ini ataupun teman-teman usapkan dua jari kalian ciutkan maka juga sama juga bisa lalu selanjutnya setelah muncul tampilan seperti ini kalian pilih di bagian widget lalu disini kalian pilih di bagian jam nah disini ada beberapa pilihan ya nah setelah kalian pilih kalian tinggal klik dan tahan lalu usapkan ke atas nah seperti itu ya lalu klik selesai kemudian kalian tinggal klik aja di bagian widget jamnya lalu disini kita pilih di bagian alarm kemudian untuk membuat alarm baru kalian tinggal klik tambah aja lalu kalian atur waktu yang kalian inginkan nah disini ada jam kemudian ada menitnya juga ya kalian silahkan atur aja nah kalau udah kalian bisa klik di bagian yang ini ada berdering dan khusus disini saya pilih khusus nah disini teman-teman bisa pilih harinya ya jadi kalian tinggal aktifkan aja harinya atau di klik nah kalau kalian mau setiap hari kalian tinggal pilih harinya semua ya jadi kalian tekan semua kemudian kalian bisa pilih nada dering juga disini kalian tinggal klik kemudian getarnya bisa diaktifkan kemudian ingatkan saya nanti jadi dia bisa berulang juga ya nah intervalnya mau berapa lama kemudian mau diulang berapa kali ya nah seperti itu kalau sudah kalian keluar dari sini lalu pilih selesai nah sekarang disini sudah aktif ya nah seperti itu untuk membuat alarmnya kalau mau di non-aktifkan sementara juga bisa kalian tinggal non-aktifkan aja disini bisa lewati besok atau non-aktifkan alarm berulangnya nah jika kalian ingin menghapus kalian tinggal klik dan tahan lalu pilih hapus maka sudah berhasil dihapus ya kalau mau diaktifkan lagi jangan dihapus dulu kalian tinggal non-aktifkan kemudian bisa diaktifkan kembali di lain waktu oke itu saja teman-teman untuk cara buat alarm di HP Oppo semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya